Wanda hara baru-baru ini mendadak viral dan menghebohkan publik karena pakai cadar di kajian Ustaz Hanan Attaki. Kini, ia muncul dan angkat bicara menyampaikan permohonan maafnya kepada semua pihak atas kejadian yang menggemparkan saat ikut kegiatan keagamaan pada Sabtu, 20 Juli 2024. Dalam sebuah video yang diunggah oleh akun Instagram pribadi Hanan Underscore Attaki Senin, 22 Juli 2024, sosok asli berjenis kelamin laki-laki itu tampak menangis saat meminta maaf. Wanda menyadari perbuatannya telah salah dan menyinggung banyak pihak. Ia mengku telah berkomunikasi dengan Ustaz Hanan dan meminta maaf secara personal kepadanya, termasuk kepada seluruh panitia acara, tak sampai situ. Sosok yang berprofesi sebagai fashion stylish itu juga meminta maaf kepada teman-teman artis yang telah terbawa dalam masalahnya. Sebelumnya, dalam foto yang beredar, Wanda Hara tampak memakai cadar dan satu frame dengan beberapa orang ternama seperti Nagita Slavina hingga Sandi Purnamasari. Mereka ikut terseret dalam berita viral Wanda Hara karena disebut tidak mengingatkan temannya terkait aturan ikut kajian. Wanda mengungkapkan bahwa mereka telah mengingatkannya. Tetapi karena kurangnya ilmu yang dia miliki, membuat Wanda tidak berpikir panjang dalam bertindak. Di akhir video, pemilik nama asli Irwansyah mengatakan bahwa dia sadar adanya kejadian tersebut merupakan teguran dari Allah Subhanahu Atak'ala, Wanda Hara diketahui merupakan seorang laki-laki yang kerap berdandan layaknya perempuan. Bersama beberapa rekannya, ia menghadiri kajian Ustaz Hanan At-Taki dengan mengenakan busana muslimah dan bercadar. Hal tersebut tampak berkontradiksi dengan syariat Islam. Netizen yang jeli melihat potret Wanda Hara pun menyampaikan protesnya karena ia dinilai telah menyimpang. Video permintaan maaf Wanda Hara yang mengakui kesalahannya itu pun telah kembali dipenuhi oleh komentar para netizen dengan berbagai respons. Terima kasih telah menonton!